Barcelona sempat menjadi salah satu kandidat klub baru Erling Haaland yang hendak pindah dari Borussia Dortmund pada akhir musim 2021-2022. Klub asal Katalunya itu digadang-gadang sebagai pesaing Manchester City untuk mendapatkan tanda tangan Haaland. Nyatanya, Barcelona tidak bisa menghalangi kedatangan Haaland ke Stadion Etihad. Pelatih Blaugrana, Xavi Hernandez, sadar timnya tidak bisa bersaing dengan The Sky Blues perihal mendatangkan Erling Haaland. Penyebabnya tidak lain adalah faktor finansial. Barcelona sulit mendekati Erling Haaland karena situasi ekonomi klub. Saya tidak bohong, realitasnya seperti itu, kata Xavi. Man City adalah klub yang sudah memenangi banyak titel dan bersaing di level tertinggi. Hanya saja kalau ditanya penyebab utamanya Barcelona berhenti mengejar Haaland, jawabannya adalah isu finansial, tuturnya melanjutkan. Kendati gagal mendapatkan Haaland, Barcelona disebut Xavi harus tetap bersiap-siap mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas. Namun, mereka juga harus melepas sejumlah pemain lain, lagi-lagi karena perkara keuangan klub. Barcelona harus menguatkan tim setiap musim, terlebih kalau ada pemain yang pergi. Hanya saja tetap kami harus mempertimbangkan situasi finansial. Beberapa pemain harus pergi agar kami bisa mendatangkan pemain baru. Prosesnya rumit. Situasi ini salah satu yang paling sulit dalam sejarah klub, tetapi Barcelona harus menguatkan materi skuad demi bisa terus kompetitif. Barcelona akan menganalisis semua pemain dan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah musim ini, ucap Xavi lagi.